Dia sudah sibuk dengan yang punya nama Bahkan Sebelum sibuk yang punya nama Allah kasih jalan-jalan Maka kawan-kawan ini mulai bingung Ini halu atau perjalanan rohani Ini halu atau haluan Setiap zikir hilang Ada yang bunyi huruf H Ada yang huruf H Jangan su'uzun Boleh jadi dia sedang di alam sana Boleh jadi Dia tidak di alam manapun Apa ciri-cirinya jika dia sampai kepada Alamul fikr Dia tersadar dapat makna Itu namanya Ah ayyuhaladzina amanud Dekhuluhu fissilm kaffah Udekhuluhu fissilm kaffah Walah tatta bi'u khutuat syaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu sahabat beriman yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kali ini adalah kajian kitab Jami'ul usul fil awliya Temanya adalah terhijab di dalam berjikir Yang nanti akan dijabarkan Dan dijelaskan oleh guru kita Abu Ya'aradiyasim Namun sebelumnya seperti biasa ya sahabat Jangan lupa kita membaca ta'awus dan berselawat Kepada Nabi Muhammad SAW Agar dengan ta'awus dan selawat Allah menerangi hati dan kalbu kita Agar kita mudah dalam mencerna Dan memahami ilmu Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat Alhamdulillah Alhamdulillah Bifatlahi Rakkai Arqana Men azulumat إلى النur Wakhrajana Men albahimia Walsibaraya إلى المalakutia Alhamdulillah 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 walhamdulillah الذي عرج روحنا بل أرواحنا أب الروح الأحمدية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة القلوب والأسرار والأرواح ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة القالب والقلوب أما بعده أيها الإخوة توقفنا في الماضي فيما يتعلق به الأب الروحاني صح أن الشيخ والتلقين وَكَدَلِكُ إنشاء الله سَبْلُونَ نَقْشَ بَنْدِيَّةِ سَمَّانِيَّةِ إِدْرِسِيَّةِ شَادِلِيَّةِ شَطْطَارِيَّةِ خَلْوَتِيَّةِ وَالْرِفَائِيَّةِ وَالْرِفَائِيَّةِ أَوْلِيَةِ 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 dan ta'lim dari shaykh yang dapat izin dan ijazah yang sahih izin dan ijazah dan sahih dan itu tidak berkait dengan umur dan tidak ada kaedah satu mursyid hanya mengangkat satu mursyid tidak Sayyidi Shaykh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani atau Jailani Sultanul Awliya dapat hak memproduk seribu wali begitu tertulis dalam nusus-nusus yang kita dapat berapa wali? belum murid lah wali berapa hak dia menelurkan seribu wali? belum murid? murid kalilah satu wali sekian murid oleh karena itu tarikat Qadiriyah salah satu tariqah paling besar sekarang di dunia begitu juga Sayyidi Shaykh Baha'uddin Shah Naqshaban beliau juga dapat hak seribu satu wali berkembang dan berkembang sampai hari ini begitu juga Sayyidi Abdul Hassan Shahzili begitu juga Sayyidi Rifai Sayyidi Samman Sayyidi Tijani dan semua para salat ya mereka punya hak tapi ada juga wali tidak punya hak memproduksi wali seperti Nabi tidak punya pengikut sama sekali maka dalam hadis Bukhari Nabi Yunan Muhammad SAW diperjalankan ke masa depan lalu beliau melihat Ra'aytu Nabiyan aku melihat ada seorang Nabi dan tidak ada umatnya wala'ahat ma'ahum tidak ada seorang pun bersama dia begitu juga nanti ada guru Mursyid tidak punya murid ada wali munfarid wali yang alone sendiri dan beliau memberikan kaedah la buddha lahu min mursyidin hissi mesti punya guru berzahir bertubuh berbadan dan juga punya guru Syekhul Ghaib itu istilah Najibdin Al-Kubrawi Al-Kubri Syekhul Ghaib Syekhul Ghaib itu Nur Muhammad SAW kalau disini disebut Syekh Ma'nawi iaitu Ilham yang Sayyidina Nabi SAW mengatakan istafti kalbat minta fatwa kepada gurumu dan orang yang berguru kepada Syekhul Ghaib pasti diarahkan kepada seorang Mursyid yang berzahir bertubuh berbadan ya itu ciri-ciri ilhamnya sahih ciri-ciri ilhamnya sahih tapi kalau ilhamnya tidak sahih maka Syekhul Ghaib mengatakan tidak usah berguru engkau sudah cukup fahuwa maghrur maka dia tertipu ya na'udzubillah min Syekh Abdul Qadir Jilani kada sallahu punya mursyid punya mursyid mursyidnya zahir atau batin zahir dan pasti batin gurunya setelah dia berguru gurunya mengakui dia setelah dia berguru gurunya kemudian mencium tangannya kira-kira begitu kalau dibahasakan ini bukan muridku ini rajanya wali maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepada seorang kekasih Allah namanya Yusuf Al-Hamadani Syekh Yusuf Al-Hamadani yang tertera dalam sisilah nafsya bandiyah Faiyusuf Al-Hamdani Ghawthil Madadi ya apa kata beliau ini rajanya wali beliau lah yang mentakrir bahwa ini rajanya wali raja wali oh ya cocok lo give ya ada pun kalimah Tauhid yang ditalkinkan iaitu Tauhid La Ilaha Ilaha membaca La Ilaha ini banyak metodenya gak mesti gerak-gerak kepala gak mesti gini-gini gak mesti gak mesti juga begini gak mesti juga ya bukan itu intinya kalau Khalidiyah murni dia hanya di dalam itu Khalidiyah yang murni makanya Sidi Sheikh Suleiman Zuhdi tidak memperkenankan zikir di dalam suluk kecuali zikir khafi jika masih bergerak di badan masih terisak di nafas maka ada celah syirik khafi riak sumah ingin didengar orang oh hatinya lembut oh si Anu sedang futuh dibuka hatinya oleh Allah dia menangis hati-hati awal tangis sahih tapi tangis kedua dimasuki syaitan maka na'uzubillah min bukain kazibin kita memohon perlindungan Allah dari tangis yang bohong tangis-tangis syaitan ya hati-hati ini syaitan bisa buat nangis apa kata dia bro ente hatinya suci bro keraskan bro biar kedengeran namanya samping bro kecuali ahwal ini sudah kuat ya kita tidak apa ciri ahwal kuat kita tidak lagi memandang orang lain sudah sibuk dengan hal itu maka berbunyi pun bergerak pun tidak ada soal kena geraknya la fa'ila illallah geraknya baru nyata geraknya Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan yang sedang sakit Allah sembuhkan segera yang pikirannya galau Allah lapangkan pikirannya yang hatinya sedang sempit Allah lapangkan Allah beri cahaya hati sempit karena belum terang belum ada nur sebenarnya hati itu lapang lebih lapang dari arash tapi karena tidak ada nur terasa sempit ya apapun kejadiannya badan sehat badan sakit itu cara Allah membelai kita semua mari kita bacakan kepada semua kita yang hadir terutama yang diuji diberi hadiah sakit ya kita kirimkan sir surat al-fatihah dan ketuh kepada semua orang yang sedang itikaf sedang bersuluk dimanapun tarikat apapun zawiyah surau manapun min ibadihi salihin al-fatihah amin Allah fa'innakullaman tawajjaha waqalbuhu ligairillah hujiba'anillah siapa yang sedang bertawajjuh tapi kolbunya masih menghadap masih sibuk dengan selain Allah selain Allah itu bisa jadi kondisi zahir punggung sakit pinggang sakit itu kondisi zahir atau kondisi batin hati sakit hati senang hati gembira sibuk dengan itu hujiba'anillah maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah adanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi rasa-rasa badan rasa zahir rasa batin itu semua hijab jadi yang sekarang diberi sehat itu hijab yang diberikan sakit itu pun juga hijab apakah rasa baik rasa buruk rasa senang dan susah rasa sakit rasa sehat itu membuat kita terputus kolbunya ingat Allah kalau terputus bagaimana nanti diberikan sehat yang luar biasa kalau terputus karena sakit itu bagaimana nanti diberikan sakratul maka maka apapun yang saudara-saudariku rasakan hari ini sehat ataupun sakit itu semua cara Allah menyapa wahai yang tidak ingat dalam sehat ingatkah engkau dalam sakit wahai yang tidak ingat dalam sakit ingatkah engkau dalam sehat wahai yang sehat dan sakit janganlah pandang sehat janganlah pandang sakit pandang bahwasannya yang memberi rasa itu adalah Allah subhanahu maka ada orang usul bukan dengan badan sehat tapi dengan badan sakit ada orang Allah sampaikan kehadirannya dengan rasa sakit ada orang disampaikan kepada Allah dengan ilmu ada orang yang terhalang kepada Allah karena memandang dia berilmu ada orang yang Allah sampaikan kepadanya dengan zikir ada orang yang terhalang kepada Allah karena merasa ahli zikir ada orang yang sampai kepada Allah karena Quran karena Quran itu turun dari Allah tapi ada yang terhalang kepada Allah karena dia merasa Dialah yang membaca Quran Itu hijab Maka hijab dibagi dua Hijab itu halangan Tabir Ada tabir yang putih Ada tabir yang berwarna Ada tabir yang polos Tabir cahaya Taat ilmu Kesolehan zikir Suluh Maka saudara saudariku Awal masuk suluk Lalu mengatakan Saya suluk 10 hari aja Hari sekian nanti pulang Sejak hari itu Dihitung secara hakikat Tidak bersuluk Karena fikirannya Menunggu hari terakhir Ya Fikirannya Menunggu hari terakhir Paham? Ya Maka orang yang bersuluk Berkhalwat Tidak diizinkan Memikirkan hari terakhir Sekali dia memikirkan hari terakhir Kharaja'anil khalwat Dia keluar dari khalwatnya Dia keluar dari suluknya Dia keluar dari jalur tarikahnya Itu yang membuat Rasanya kok lama di surau Ya Bangun tidur Apa ini? Kapan ini? Kain kapan ini ya? Apa lagi ya? Bidak apa lagi? Bidak apa lagi yang engkau tusatkan? Ya Siapa yang berzikir Menyebut Allah Allah La ilaha Illallah Allahu Akbar Semua itu Sedangkan Kolbunya masih sibuk Dengan Selain Yang disebut namanya Apa contohnya tadi? Punggung sakit Tulang sakit Kudua sakit Pikiran pulang Semua itu Akan mengundang hijab Alf Hijab Seribu Hijab Dimana tuh? Oleh karena itu Walaupun sudah ditalkinkan zikir Ismul Jalalah Allah Tetap ada solat Dibanyak-banyakkan oleh guru Mimpin zikir La ilaha Illallah Untuk membakar hijab Karena La ilaha Tiadalah hijab Ya Habislah Semua hijab Illallah Dengan izin Itu terjemahannya Terjemahan maknawinya Ya Allah Tolong Dihancurkan Hijab ini Yang boleh hijab itu Cuma satu Al-Hijab Al-Nuri Al-Muhammedi Yang disebut Di dalam salawat Al-Hijab Al-A'zam Hijab teragung Itu Sayyidina Muhammad Salallahu Kalau kita tidak dihijab Dengan hijab Nur Sayyidina Muhammad Salallahu Hanya boleh di mana Hanya boleh di mana Di dalam Sedangkan Allah Al-Hak Al-Mujud Itu boleh dilapaskan Adab kita Ya Kecuali Ghalabakal Hal Halnya kuat Itulah cerita Ya Kita tidak akan mengulangi Sejarahnya Al-Hallaj Ya Taim Jadi sudah berzikir pun Pikiran Tidak dengan Yang dizikirkan Masih dihijab berapa Seribu Hijab inilah yang berpotensi Membuat seseorang Nanti Menggugurkan Amalnya Maka dia ngomong gini Alhamdulillah Sudah 20 ribu Langsung gugur Wih Luar biasa bro Kalimah ini dahsyat Membuat Aneh fana Masa orang fana Tahu dia fana Ya Itulah hijab tadi Padahal bagus Zikir 20 ribu Bagus gak? Bagus Bagi orang awam Sudah oke Tapi bagi saling Tidak Secara ilmu Fiqih Sudah dapat pahala Tapi secara Ilmu tarikah Dia belum apa-apa Karena dia belum Menempuh jalan Baru dapat Tawab Dapat apresiasi Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Fa'intaharta Zahiraka Kenapa istighfar Kadang istighfar Bahasa Arab Kadang istighfar Diindonesiakan Dimelayukan Diminangkan Dijawakan Disundakan Dibahasakan Bahasa kita Ya Allah ngerti gak Bahasa Bahasa Sunda Kalau istighfar Pake bahasa Minang Terima gak Allah Kalau pake bahasa Melayu Allah faham gak? Faham Allah itu suka Kalau si hamba Mendetailkan Dosanya Itu yang disebut An-nadamu ta'ubah Orang yang Menyesali Satu persatu Maka dia baru masuk Kepada Nur ta'ubat Oleh karenanya Nikmati Ikuti Jangan direjek Jangan dilawan Kalau guru Moga-moga Moga mata ini Tidak disiksa Oleh Allah Subhanahu ta'ala Itu kata si Mata Begitulah Begitulah Semuruh anggota tubuh Makanya kita Beristighfar Ijmalan Watafsilan Ya Secara umum Dan secara Khusus Apa kata beliau Kalau engkau ingin Menikmati La ilaha Ilallah Fa'idha taharta Zahiraka Minal anjas Wal adnas Jika engkau Hendak Engkau Mersihkan Zahirmu Dari najis Dan kotoran Dan batinmu Dari waswas Dan prasangka Dan Wuham 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 Persepsi Persepsi Lalu Engkau Membaca Fa'kul Khamsata'alaf Marrah La ilaha Allah Ini contoh Terantung Ijazah dari guru Lalu engkau Disuruh Baca oleh gurumu La ilaha Allah Dengan sekian kali Lima ribu kah Sepuluh ribu kah Seribu kah Atau hanya sekali Terserah guru Ya Atau dua belas kali Menurut sebagian Ahli Tariqah Ya Jangan terjebak Pada angka Karena kita Tidak menyembah Angka Belhudurun Wa makna Tapi yang penting Maknanya Wa aslul zikr At-talazzus Walhalawa Karena pada dasarnya Zikir itu Menikmati Talazzus Menikmati Lezzatnya Kalimah Walhalawa Dan manisnya Kalimah Sudah manis Belum zikir Allah-Allahnya Udah belum? Masih pahit? Ya Udah candu Belum? Belum ya? Belum candu Kenapa Belum candu? Karena Kolbunya Masih sariawan Karena Kolbunya Masih Menyisakan Was-was Kolbunya Masih Menyimpan Sifat-sifat Buruk Sifat Kiber Merasa Diri Oke Merasa Diri Sedikit Saja Lebih Dari orang Baik Di ilmu Atau Pada Kesucian Jiwa Sedikit Saja Haram Daripada Kelezatan Zikir Ini Kut'i Hatmi Lashak Ya Nggak ada Tawar-manawar Sedikit Ada rasa Sombong Di hati Karena ilmu Karena posisi Karena Bangsa Jabatan Suku Allah Haramkan Mendapatkan Ni'mat Zikir Allah La Ilaha Illallah Kalau Sudah Haram Mendapat Ni'mat Zikir Allah La Ilaha Haram Menikmati Sholat Khushul Jadi Kenapa Sholatnya Disini Tidak Diajarkan Sholat Khushul Tidak Perlu Diajarkan Aslul Khushul Pangkal Khushul Yang diajarkan Disini Pangkalnya Selesai Selesai Sampai Ujung Jadi Enggak Diajarkan Cara Angkat Tangannya Bayangkan Buang Seluruh Dunia Lebai Emang Bisa Buang Dunia Udah Langsung Baca Namanya Terus Namun Karena Makhligai Kolbu Masih Kotor Nama Allah Yang Mulia Tidak Mau Bersemayam Disitu Oleh Karenanya Coba Perhatikan Quran Penghalang Was-was Yakin Syahadat Pembersih Dosa Taubat Antum Membersihkan Dosa Tapi Tidak Memantapkan Yakin Masih Bertanya-tanya Kok Naksa Bandi Disini Lain Dimulainya Dari Syahadat Baik Lain Guru Wa Nansinan Mereka Lupa Orang Dulu Syahadat Oke Yakin Mantap Maka Guru-guru Kita Dulu Untuk Kehifiyat Zikir Langsung Dimulai Taubat Hari Ini Karena Pagi Orang Mu'min Sorenya Kafir Soren Dia Mu'min Paginya Dia Kafir Satu 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 Saja Lintasan Dalam Kolbu Dia Jadi Kufur Secara Hakikat Maka Setiap Kita Mau Sholat Mau Zikir Mau Ngapain Mau Mendekatkan Diri Kepada Allah Kita Mulai Dari Apa Memperbaharui Yakin Oleh Karenanya Dalam Manhaj Al-Muhamadi Dalam Tarikat An-Nakshbandiyah Qadiriyah Syaziliyah Tarikat Samaniyah Dan Semua Tarikat Itu Dimuka Dengan Syahadat Bagus Syahadat Was-was Hilang Ini Taruhannya Tapi Syahadat Tidak Bagus Was-was Berkembang Ya Nah Hijab Kolbu Apa Hijab Kolbu Hijab Kolbu Adalah Naf Jiwa Yang Banyak Dosa Maka Penawarnya Adalah Taubat Istighfar Dan Taubat Orang Yang Menawar Memersihkan Dirinya Dari Dosa Tapi Tidak Memantapkan Yakinnya Dia Tidak Mendapatkan Lazatuz Zikr Atau Baru Memantapkan Zikir Memantapkan Tauhid Tapi Tidak Mau Zikir Faham Hebat Kendaraan Bagus Tapi Tidak Tidak Pernah Dikendarai Paham Ilustrasi Ini Itulah Kebanyakan Orang Ngaji Ma'rifat Hanya Diomong Omong Ditulis Tulis Di seburau Whiteboard Kayak Keren Gitu Tapi Tidak Ada Wirit Tidak Ada Tariqah Tidak Ada Tidak Ada Terbiah Dan Suluk Membicarakan Sotil Tinggi Tapi Dia Tidak Mau Pergi Ke Sana Wala Yazal Zakir Yadhkur Hatta Yudrik Maka Senantiasalah Orang Yang Berzikir Itu Mengingat Menyebut Hatta Yudrik Al-Ajaib Wal-Garaib Wal-Asrara Al-Azimata Wal-Kaifat Al-Fakhimah Sampai Dia Merasakan Mendapatkan Keanehan Keajaiban Rahasia Yang Besar Dan Cara-Cara Yang Luar Biasa Hal-Hal Ya Qaifiyah Situah Hal Thumma La Yuharrik Lisanahu Bidzikr Wayabkal Fikru Wahual Maqamul Akabir Jadi Zikir Itu Pertama Menyebut Dengan Lisan Jika Allah Berikan Rahasia Berikan Natijah Lisannya Bergerak Sendiri Tapi Dia Tidak Lagi Memperhatikan Hurufnya Dia sudah Sibuk Dengan Yang Punya Nama Bahkan Sebelum Sibuk Yang Punya Nama Allah Kasih Jalan-Jalan Maka Maka Kawan-Kawan Mulai Bingung Ini Halu Atau Perjalanan Rohani Ini Halu Atau Haluan Setiap Zikir Hilang Ada Yang Bunyi Huruf H Ada Huruf Ho Jangan Suzan Boleh Jadi Dia Sedang Di Alam Boleh Jadi Dia Tidak Di Alam Manapun Apa Ciri-cirinya Jika Dia Sampai Kepada Alam Fikir Dia Tersadar Dapat Makna La Ilaha Itu Namanya Maqom Al-Aqabir Maqom Para Tetua Walaupun Badannya Masih Muda Fahua Shaykhun Ma'ashababihi Maka Dia Tua Meskipun Dia Masih Muda Tapi Badan Sudah Tua Zikir Tidak Dapat Makna Fahantasyabun Ma'a Kuhulatik Engkau Itu Masih Belia Meskipun Badan Sudah Tua Rentah Ya Suka-suka Allah Wafihi Kalam Fa'arif Dalam Bab Ini Banyak Pensyarahannya Cukup Engkau Bijaksana Artinya Tidak diterusin lagi Nanti ada bab Sendiri Wahada Tawajjuh Sari'ul Fathih Metode Ini Metode Membaca La ilaha Hatinya Penuh Seperti yang Diajarkan oleh Buya Itu yang Diajarkan Di majlis Khusus Kita Tidak Boleh Buka Di majlis Terbuka Silakan Diambil Cara itu Fa'innahu Sari'ul Fatah Karena itu Cara Futuh Tersingkapnya Rohani Dengan cepat Jadi Kalau Dihentak Eh Begitu Itu bukan Hentak-hentakan Siap gerak Siap gerak Itu bukan Itu Hentakan Kata' Untuk Memutus Jalur yang lain Kalau sudah putus Jangan Dihentak lagi Paham Kalau sudah Putus Digali Dalam-dalam Namanya Wukuf Dalam Zikirnya Dikofikan Namun Karena Keluar Kholwat Khirkohnya Tidak terpasang Baik Baik Zahir Ataupun Batin Ala Ikatan Yang tadi Kedunia Terhubung Lagi Maka Setiap Bada Solat Buya Asfi Dan Buya Aldami Memotong Lagi Menyunat Untuk Kesekian Kali Itulah Khitan Goib Kenapa Tawajuh Itu Perlu Lama-lama Karena Tawajuh Lebih Dahsyat Daripada Riyadhah Riyadhah Artinya Mengulang-ulang Nama Kalau Kalau Tawajuh Menghadapkan Kolbu Kepada Yang Menguasai Kolbu Kalau Riyadhah Sibuk Dengan Nama Kalau Tawajuh Sibuk Dengan Yang Punya Nama Maka Tawajuh Itu Spesial Tapi Jika Tawajuh Belum Terasa Kembalilah Kepada Nama Makanya Diizinkan Dalam Tawajuh Mengulang-ulang Nama Allah Aslinya Tawajuh Tidak Nyebut Hanya Dia Menunggu Foid Dari Allah Subhanahu Ta'ala Satu Kali Kami ikut Tawajuh Di Tanah Suci Mekah Ternyata Masih ada Naksha Banti Di sana Tawajuh 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 Berkumpul Beberapa Orang Dibacalah Ayat Tawajuh Lalu Diamlah Banyak Murid Tapi Ada Murid Yang lain Hanya Meritim Gurunya Dia Tidak Tau Sedang Apakah Orang Tawajuh Ada Murid Satu Lagi Dia Baca Allah Ada Yang Buka Kitab Dalail Lagi Tawajuh Buka Dalail Selesai Sang Guru Mengatakan Kalau Engkau Tawajuh Fantazirul Madad Tunggulah Anugrah Pemberian Allah Al-Fuyudat Ar-Ruhaniyah Limpahan Limpahan Ruhani Dari Silsilah Yang Bersambung Kolbunya Kepada Ruhani Rasulullah S.A.W. Jadi Kalau Belum Faham Bagaimana Cara Tawajuh Kolbu Hubungkan Ke Kolbu Guru Di Belakang Guru Itikatkan Di Hadapannya Guru Sedang Berhadapan Dengan Kolbu Rasulullah S.A.W. Ini Metode Tawajuh Kita Pejam Mata Sebut Tadi Syahadat Segala Macam Sebut Nama Allah Sebentar Lalu 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 Pandang Kolbu Kolbu Ini Cermin Jika Dia Cermin Hadapkan Cermin Kepada Kolbu Guru Karena Kolbu Guru Sedang Menghadapkan Cermin Kepada Kolbu Rasulullah S.A.W. Maka Bayangnya Memantul Jika Pantulan Itu Sampai Kepada Kolbu Barulah Disebut Mendapat Aliran Fuyudar Ruhani Aliran Cahaya Nur Muhammad S.A.W. Faham? Tawajuh? Jadi Seramani Tawajuh Ngapain? Zikr Khafi Kalau Belum Kalau Belum Jadi Kalau Guru Sudah Mulai Allah Diam Mulai Kita Memasang Cermin Kolbu Maka Beberapa Sheikh Mengajarkan Hubungkan Kolbumu Dengan Kolbu Guru Wajahmu Dengan Wajah Guru Latifah Dengan Latifah Guru Sirmu Dengan Sir Guru Maka Tidak Sembarangan Guru Yang Dirobit Tohkan Itu Tidak Sembarangan Guru Yang Dirobit Tohkan Sang Guru Jika Dia Merasa Dirinya Yang Mentawajuhi Batal Faitnya Maka Tempat Ini Saksi Kalau Beliau Beliau Ini Merasa Dirinya Yang Mentawajuhi Fakutiat Al Fuyudat Wal Madad Maka Anugerah Allah Berhenti Tapi Kalau Mereka Toba Astagfirullah Ya Allah Siapalah Aku Akan Mentawajuhi Murid Bantulah Aku Ya Allah Bantulah Kami Ya Allah Melalui Rasulullah Dan Silsilah Barulah Mereka Silsilah Ini Kemudian Hadir Beberapa Orang Diizinkan Memandang Allah Bukakan Basirahnya Tampaklah Olehnya Siapa Yang Hadir Ikut Bertawajuh Bersama Sama Ada Yang Tidak Dizinkan Tapi Dia Syahdu Itu Pun Cukup Ada Yang Tidak Lagi Dia Tidak Sibuk Dengan Gurunya Lagi Tidak Sibuk Dengan Dirinya Tidak Sibuk Dengan Hadir Dia Sudah Dalam Hadiratullah Subhanahu Wata'ala Sudah Sibuk Dengan Sang Jamalu Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Jika Tuan Tuan Ini Jatuh Cinta Dengan Seseorang So Banyak Pandang Hanya Sang Cantik Yang Satu Jika Nipuan Puan Ini Memandang Jatuh Cinta Pada Seorang Laki Laki Yang Gagak Banyak Laki Laki Tapi Yang Terpandang Di hati Hanya Satu Mulailah Dia Tilik Menilik Intai Mengintai Itulah Awal Dari Murakobah Ya Awal Dari Maka Murakobah Pertama Murakobah Tushuyuh Murakobat Tul Mursyid Bermurakobah Kolbu Murid Dengan Kolbu Guru Berintai Intai Si Murid Memahami Hati-hati Kolbu Kita Sedang Diintai Mulailah Murakobah Pertama Walaupun Zikirnya Masih Allah Awal Tidak Ada Masalah Bersyukur Kalau begitu Biasanya Rasanya Jalaliah Agak ada Sedikit rasa Takut Makanya Ketemu Guru Kadang Takut Mau salam Pun Kadang Takut Guru Faham Kata Guru Salam Kiri Kanan Balik Itu Sebenarnya Karena Tidak Semua Berani Salaman Ingin Salaman Ada Satu Dua Yang Takut Faham Bukan Berarti Guru Lagi Sok Gak Mau Salaman Irhamu Man Fil Ar Ir Ham Kuman Fisama Karena Sayang Kepada Satu Dua Orang Hatta Ahraqad Zikr Kulubahum Masih Wallah Watawakafu Lalu Zikir Itu Membakar Kolbu Mereka Meledakkan Relung Hati Mereka Mematahkan Hijab Hijab Dalam Diri Mereka Watawakafu Lalu Mereka Wukuf Sejenak Wukuf Berhenti Madat Menunggu Rahasa Ya Faizakana Ma'airatin Hassal Al-Kamal Azam Sari'al Batta Nah Inilah untungnya Kalau sedang Suluk Kalau Sedang Bersuluk Ma'a Riyadhah Riyadhah Disini Artinya Sedang Bersuluk Maka Lebih Sempurna Hasilnya Insya Allah Bila Syak Apa Rahasianya Jadi Kenapa Ada zikir 70.000 Bukan Buatannya Buya Aldomi Itu Dapat tugas Sebagian Zikir Lailah 70.000 Buat Bid'ah Ya Itu bukan Tarikhah Aldamawiyah Itu bukan Bukan Faru'ya Anna Man Kalaha Maka Diriwatkan Dari Masyaikh Siapa Yang Membaca La Ilaha Illallah Sabain Marrah Fadah Allah Min An Nar Atau Ataqahu Allah Min Azab Nar Maka Siapa Yang Baca La Ilaha Illallah 70.000 Kali Allah Merdekakan Bebaskan Dirinya Dari Siksa Api Neraka Itu Rahasianya Ya Maka Semua Tarikhah Mengamalkan Ini Ada Di Naksubanti Ada Di Qadiri Ada Di Dusuki Ada Di Syatari Ada Di Burhani Ada Di Rifai Ada Di Samani Semua Mengamalkan Ini Dan Ini Disebut Juga Dengan Sultanul Azkar Rajanya Zikr Jadi Kalau Bagi Sebagian Orang Sultanul Azkar Itu Lataif Tapi Bagi Masyaikh Mu'tabar Sultanul Azkar Kama Kala Nabi S.A.W Afdolul Zikri La Ilaha Zikir Rajanya Zikir La Ilaha Illallah Ini Ini Di Hadis Riwayat Imam An-Nasai Disini Tidak Disebutkan Siapa Yang Baca La Ilaha Il Mukhlison Min Kalbih Ini Kaifiatnya Mukhlison Dengan Melepas Segala Sesuatu Dari Kolbunya Itu Yang Disebut Kaifiat Tariqah Jadi Dimana Manakah Dalilnya Tariqah Mukhlison Min Kalbih Dan Ini Tidak Didapat Dari Buku Karena Burku Tidak Punya Kolbu Buku Tidak Punya Nyawa Buku Tidak Dapat Memberi Petunjuk Keculihannya Huruf Dan Angka Mesti Yang Punya Kolbu Rohani Yaitu Syekh Mursi Maka Ahli Hadis Bertugas Menampilkan Data Zahir Sedangkan Ahli Tariqah Memberikan Tata Cara Batinnya Yang Membaca La Ilaha Ilallah Futihat Lahu Abu Abu Sama Dibukakanlah Bagi dia Pintu Langit Ini hadis Nabi Oh ini rahsia Tidak boleh dibuka Ini hadis Nabi Maksudnya Tidak boleh dibaca Sahih Ini Rewat Nasai Buka Silahkan Di Nasai Hadis Sahih Yang Yang Dipilih Ijtabahu Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman An-Nasai Fil Mujtaba Silahkan Dicari Cari Sendirilah Karena Nanya Mana dalilnya Dibukakanlah Dibukakanlah Bukan satu Abu Pintu 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 Berarti Banyak Berarti Langit Banyak Pintu Ya Maka Tidak usah khawatir Kalau ada orang usul Di sana Terus Di sini Antri Tidak Ada antri 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 Malekat Kalau orang baca Layalah Langsung Hatta Yufdaw Ilal Ars Sampai Dia Dilempar Kepada Aras Aras Itu Tempat Apa Istiwa Urrahmaniyah Bersemayamnya Kasih Sayang Allah Subhanahu Maka Orang yang Usul Pada La Ilaha Ilallah Bertambah Sayang Dia Kepada Allah Bersambah Cinta Dia Kepada Rasulullah Bertambah Rahmah Dia Kepada Hamba Hamba Allah Ini Cuma Karena Beda Pilihan Katanya Ahli La Ilaha Ilallah Ahli Talqin La Ilaha Ilallah Hanya Beda Coblosan Dia Benci Yang Tidak Milih Yang Dia Pilih Dunia Kafir Apalah Itu Berarti Dia Bukan Masuk Kepada Arsh Rahmani Dia Sampai Kepada Arsh Syaitani Nauz Billah Min Min Zalib Nauz Billah Subhan Nauz Billah Semoga Allah Kekalkan Kita Dalam Rahmat Nya Amin Ya Rabah Bisarat Apa Majitana Bal Kabair Selama Dia Menjauhi Al Kabair Al Kabair Dosa Besar Disini Yang Maksud Syirik Imma Khafiyan Wa Imma Jaliyan Baik Itu Syirik Khafi Ataupun Syirik Jali Selebih Daripada Itu Dosanya Diampuni Alah Allah Akan Dilempar Tapi Dia Terjebak Sihir Dia Baca Zikir La Ilah Allah 70.000 X 70.000 X 70.000 X 70.000 X 70.000 La Yanfa'ahu Wa La Yufiduhu Ya Hati-hati Ini banyak Berperkayan Mursyid Tapi Ilmunya Ilmu Sihir Maka La Yanfa'ahu Kalimat Tauhid La Tanfa'ahu Kalimat Tauhid Kalimat Tauhid Tidak Berfaedah Sedikitpun Pada dirinya Apa Yang Bertambah Khusrana Halu Semakin Dibuka Semakin Syaitan Memberikan Dia Aras Palsu Syih Qadir Palsu Syih Bahaudin Palsu Yang Nanti Syaitan Syaitan Berjubah Para Wali Itu Menyesatkan Dia Tapi Seorang Ini Tertipu Karena Dia Tertipu Dengan Riyadhah Lupa Ilmu Hakikat Ma'rifat Ya Jadi Selama Orang Ini Menjauhi Syirik Syirik Itu Mesti Bima'rifat Tauhid Mesti Belajar Ma'rifat Ilmu Tauhid Dan Lalu Ada Kalimatnya La ilaha Ilallah Siapa yang Baca La ilaha Khalisan Min Qalbihi Ikhlas Dari Qalbunya Wa maddaha Bitta'azim Lalu Dia panjangkan La ilaha Illallah Bitta'azim Dengan Perlu Mengagungkan Yang punya Nama Diampuni Empat Ribu Dosanya Ya Minal Kabair Hatta Itu Dosa Kabair Kenapa Karena Zikir Dia Sudah Dengan Ma'rifat Maka Syiriknya Ikut Gugur Lalu Siapa Yang punya Rasa Takut Kata Beliau Nah Ini Gak Boleh Kita Buka Disini Sudah Khalas Cukup Labeah Yang Yang Ini Khas Ini Jika Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Jika Engkau Melewati Taman-taman Surgawi Maka Petiklah Iciplah Santaplah Nah Ini Kesempatan Tinggal Berapa Hari Lagi Kita Bukan Hamba Pemburu Laylatul Qadar Walaupun Kita Berharap Dapat Laylatul Qadar Ya Berapa Hari Lagi Sampai Hari 29 Jebakan Alhamdul Untung Antum Gak Hitung Hari Kalau Nanti Kita Putar Lagu Itu Menghitung Hari Ya Lolos Insyaallah Kita Niatkan Kholwat Suluk Ini Itikaf Mengikuti Itikaf Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Karena Beliau Sudah Jadi Nabi Pun Sudah Mi'raj Pun Masih Itikaf Ini Baru Diangkat Jadi Khalifah Jadi Wakil Talki Jadi Mukorda Jadi Sheikh Mursyid Sudah Gak Mau Itikaf Maka Ini Amalan Insyaallah Jika Tidak Ada Halangan Dalam Hidup Kami Pun Yang Berarti Kita Itikaf Sampai Mati Hatta Sedang Sakit Pun Kita Itikaf Ya Hatta Sedang Susah Pun Yang Penting Masih Dapat Dikaf Kita Itikaf Mengikut Siapa Baginda Nabi Muhammad Dalam Hadis Bukhari Muslim Istri Istri Baginda Mereka Tetap Setelah Rasulullah Membuat Khiba Khiba Seperti Bukan Antun Bawa Kemah Kedalam Ya Boleh Cuma Masjid Sendiri Kenapa Kita Tidak Buat Suluk Di Masjid Karena Masjid Itu Musabbalah Musabbalah Itu Wakafnya Umum Sedangkan Surau Dia Wakafnya Khassah Lihah Lihah Khusus Bagi Para Pesuluk Makanya Kita Tidak Buat Suluk Di Masjid Maka Mohon Maaf Kita Pun Kalau Itikaf Di Masjid Itikaf Mu'akad Hanya Terbatas Itikaf Mutlak Kita Hanya Dapat Lakukan Sekarang Di Surau Surau Tarekat Zawiyah Bahasa Arab Ribat Bahasa Rasulullah Sallallahu 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 Ya Bahasa Rasulullah Apa itu Ribat Setelah Solat Nunggu Solat Nah Itu Ribat Setelah Ngaji Nunggu Ngaji Lagi Jadi Setelah Saya Ngaji Ini Nantum Nunggu Ngaji Esau Hari Betul Tak Ya Dan Kita Bermohon Kepada Allah Ya Sir Lana Umorana Ma'arrahati Likulubina Wa'abdalina Wassalamati Wal'afdi Fidina Dunyana Wa'kunlana Sahiban Fisafarina Wahadarina Wakhalifatan Fisahilina Ya Allah Mudahkan Semua Urusan Kami Urusan Zahir Urusan Batin Urusan Pikiran Urusan Badan Urusan Hati Urusan Nyawa Urusan Sehat Urusan Sakit Mudahkan Ya Allah Mudahkan Ya Allah Mudahkan Kami Mensyukuri Sihatmu Mudahkan Kami Sabar Atas Ujian Sakitmu Mudahkan Kami Syukur Atas Nikmatmu Mudahkan Kami Sabar Atas Kesusahan Dari Ujian Allah Ma'isir Lina Umurna Ma'arrahatil Kulubina Ya Allah Mudahkan Hidup Kami Dan Beri Rehat Pikiran Dan Badan Hati Kami Jika Engkau Membiarkan Kami Hidup Ya Allah Maka Jangan Biarkan Pikiran Kami Susah Ya Allah Jangan Biarkan Badan Kami Lelah Ya Allah Tetap Badan Kami Sesibuk Apapun Kami Kuat Untuk Tawajuh Kepada Engkau Ya Allah Dan Juga Ya Allah Mudahkan Urusan Keluarga Kami Pasangan Pasangan Kami Anak Anak Kami Saudara Saudara Kami Mudahkan Semua Yang Sedang Punya Masalah Ya Allah Allahumma Unsur Al Makrobin Bantulah Orang Yang Sedang Bermasalah Ya Allah Waqdi Duyunal Ahlit Duyun Dan Ya Allah Jika Ada Yang Sedang Berhutang Kepada Makhlub Apa Lagi Hutang Kepada Engkau Mudahkan Mereka Membayarnya Ya Allah Mudahkan Kami Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Birahmatika Ya Rabbana Fastajib Fastajib Da'awatina Fa Natawassal Bi Kalimati At-Tayyibah Bila Ilaha Illallah Nadfah Kulla Sharrin Wabila Ilaha Illallah Najlibu Kulla Khairin Wabila Ilaha Illallah Nastamid Dan Disampaikan oleh Guru Kita Tadi Bisa Menambah Keilmuan Kita Wawasan Kita Keimanan Kita Dan Juga Tauhid Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima Kasih Ya Sahabat Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Dan Bagi Sahabat Yang Sudah Mendukung Dan Mendoakan Channel Saya Ini Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Moga Allah Subhanahu Wata'ala Yang Membalas Semua Kebaikannya Moga Allah Mengurahkan Reziki Kita Memudahkan Segala Urusan Kita Di Dunia Dan Di Akhir Kelak Dan Semoga Allah Menguatkan Iman Dan Tuhan Kita Sampai Kita Mati Nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh